Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi, teks prosedur ini adalah teks mengenai instruksi untuk melakukan suatu, teks rangkaian instruksi bisa disebut dengan bagian dari instruksi untuk melakukan suatu. Jadi, teks prosedur ini adalah bagian dari teks yang memberi kita sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi, procedure text is also designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi, procedure text ini didesain untuk mendeskriptikan bagaimana sesuatu itu diterima. Melalui sebuah rangkaian aksi atau step, step itu langkah artinya atau langkah-langkah. Jadi, procedure text is usually began by using word how to atau how to operate. Procedure text ini biasanya dimulai dengan menggunakan kata bagaimana caranya untuk menggunakan kata bagaimana cara untuk membuat teh, cara untuk mengoperasikan sebuah komputer, atau cara untuk mengendarai mobil. Karena halapian itu, menu parmi, di belakangnya itu kan, di belakangnya kan biasanya ada indelidians lo, tulisannya lo. Kemudian ada juga, cara membuatnya adalah, nah itu tuh namanya, kita masuk ke procedure text. Apalagi selain ini, nah, misalkan resep-resep makanan, atau apalagi yang Pian pernah lihat? Minuman. Nah, di minuman, resep minuman misalkan. Atau dalam handphone, biasanya ada juga di handphone, cara mau operasikan handphone. Ini karakteristik of procedure text, karakteristik dari ex-prosedur itu sendiri. Pertama, use simple present tense, atau menggunakan kalimat simple present tense. Jadi, menggunakan kata kerja pertama, unit group one. Kemudian, use empathic sentence, menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintahnya kan biasanya adalah di, apa, yang kayak resep-resep tuh, masukan, biar masukan ini. Habis itu, tunggu, biar beberapa menit. Kemudian, itu kalimat, ada kalimat perintah. Kemudian, yang number two-nya, use action curve. For example, make, take, boil, soup, and so on. Menggunakan action curve. Kata kerja aksi. Contohnya, misalkan, membuat, mengambil, menyebut, atau memasak, dan banyak lagi. And use temporal conjunction, for example, first, then, next, after, that, and last. Menggunakan konjunksi temporal. Konjunksi temporal. Jadi, konjunksi temporal itu, konjunksi temporal itu kata hubung, yang menerangkan hubungan dari peristiwa, dua hal yang berbeda. Dua hal atau dua peristiwa yang berbeda. Nah, contohnya, kan, first, pertama-tama, kemudian, then, kemudian, next, setelah, kemudian, next, and last, then, terakhir. Itu namanya temporal conjunction. Konjunksi temporal. Yang menghubungkan hubungan antara satu-satunya. Berikutnya lagi, the purpose of procedure text. Purpose ini tujuan. Jadi, tujuan dari ekspresidur itu sendiri to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or step. Jadi, untuk memberitahu pembaca bagaimana untuk melakukan sesuatu melalui sebuah rangkaian dari aksi atau step. Tadi apa? Langkah. Langkah-langkah. The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader how to achieve the goal. Jadi, tujuan sosial dari prosedur ini untuk menampilkan bagaimana sesuatu mana sesuatu selesaikan melalui rangkaian atau langkah-langkah yang mana itu memungkinkan pembaca untuk mencapai goal. Goal disini artinya maksudnya tujuannya. Tujuannya. Tujuannya, misalkan tujuannya kan misalkan dalam resepi, dalam resep. Tujuannya, misalkan resep tentang resep apa, resep membuat funding. Jadi, goalnya itu to make funding. Jadi, membuat goalnya adalah untuk membuat funding. Dan generis structure of procedure text. Struktur struktur kebiasaan dari procedure text ini terdiri yang pertama itu ada goal. Goal itu jadi, ibu tadi apa goal? tadi? Akhirnya, Shirley. To grant tujuannya goal atau M to give information about the M procedural purpose and predict the result untuk memberi informasi bagaimana tujuan tujuan dari procedural dan memprediksi hasil hasilnya. Nah, step-nya kemudian ada step itu langkah-langkah the list of sequence the list to achieve the purpose. Langkah-langkah itu list list apa namanya? List dari rangkaian untuk mencapai tujuan. kemudian result yaitu hasil the result for sequence of result dari rangkaian atau langkah-langkah. nah, ini contohnya adalah how to make mango juice cara membuat mangga salah satu contoh dari texture the piece of mango pertama itu ada sepotong mangga half dose of water setengah air a glass of ice sec se-glas da-se-glas batu lah atau gumpus 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 es a spoon of sugar sesendok gula sesendok gula step-nya itu yang pertama first fill the mango and potong mandra dan bersihkan kemudian next-nya cup the mango into pieces and put them into the mixer atau mangga jadi berkebagian dan kemudian kemudian mereka ke dalam mixer atau blender misalnya dan put the water ice and sugar letakkan air and after that on the juice and wait without cooking letakkan juice finally pour the mango juice into the glass and waiting to drink terakhir tuang mangga luang ke dalam gelap dan setiap untuk lihatlah ada materialnya disini materialnya bahan-bahan langkah-langkahnya lihat ada temperament di sini ada first next then after finally ini ini kata-kata yang menghubungkan dari satu peristiwa ke satu peristiwa lain terakhir 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 Coba kita lihat pertanyaan terkait dengan yang resipi ini tadilah. How many materials are needed to make mego juice? Ada beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat musmangga? Ada berapa tadi? Ada? Ada berapa nih? Pertambahan sama ismangga. Kemudian setengah gelas air. Sebelas ice pack. Kemudian sesendok gula. Ada berapa? Materialnya, bahannya ada berapa? Empat. Empat lah. Jadi there are, yang mana jawabannya yang A, B, C, or D? Yang A, for material. Kemudian, what ingredients to do? What ingredients do? We need as much as it's corn. Jadi, apa ingredients atau bahan-bahan tadi yang kita gunakan? Yang kita butuhkan? Sebanyak satu sendok. Sendok apa? Bahannya tadi yang satu sendok. Yang mana yang satu sendok tadi? Aspon, aspon. Satu sendok. Gula. Gula, jadi. We need as much as it's corn, mangoes, water, ice pack, or sugar. Gula, jadi. Yang mana tadi? Mbak. D. Oke. The underlying word, yaitu sinonim. Sinonim itu artinya persamaan atau perbedaan. Sama lawan kata atau persamaan kata? Persamaan kata. Persamaan kata. Jadi persamaannya kata dari clean itu apa? Di sini pilihan jawabannya ada word, yaitu mencuci, dry, mengeringkan, slice, motong, dan cut. Terima kasih. Kata mengeringkan, slice itu mengiris, dan cut memotong. Karena artinya mencuci sama persamaan dengan clean. Bersihkan. Kalau yang number four itu ada blah-blah-blah, atau titik, and put them into the user. Jadi titik, letakkan mereka ke dalam user. User itu user yang yang mana. Maksudnya mereka di sini itu apa yang mereka di step kedua. Nah, step pertamanya kan, ini, so the mango, kemudian yang keduanya, next, cut the mango into the user, and put them into the user. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya mereka yang mereka yang di utangkan ini yang mana gerang. Di slide, edit step kedua. Cut the mango into pieces, and put them into the user. Jadi, potong, nge-gaget, injetri, beberapa irisan, dan kemudian letakkan mereka ke dalam user. Jadi, yang diletakkan itu apa di sini, sugar and mango, atau gula dan mangga, or sugar and milk. Gula dan mangga, or ice and water, as the air, atau pieces of mango, gula dan mangga, tapi. Terima kasih. 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 A. 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 Are you sure? Yakin? Yakin. Coba kita baca lah. Ini kan di step kedua. Di step kedua. Step kedua. Berarti step pertamanya kan ini yang pertama-tama potong mangga tadi dulu. Kemudian next. Berarti ini step yang kedua-nya. Next, put the mango into pieces and put them into the juicer. Selanjutnya, jadinya potong manganya menjadi beberapa irisan. Dan kemudian letakkan mereka. Letakkan mereka. Nah, di sini mereka. Into the juicer. Jadi, yang diletakkan di sini adalah yang. Siap-nya di sini yang diletakkan manganya. Cut the mango into pieces and put them into the juicer. Dan letakkan mereka ke dalam juicer. Jadi, maksudnya yang diletakkan di sini adalah pieces of mango-nya. What is the purpose of the writer? What is the purpose of the writer? Of the person composing the text? Apa tujuan? Purpose tujuan? Penulis untuk manisimu tersebut. Yang A, to amuse the reader. Or, amuse the reader. Or yang B-nya itu, to complete information about how to make a gift. Memberikan informasi yang komplit atau informasi lengkap tentang bagaimana untuk membuat misangga. O, yang B-nya, to repel the step of making mango-nya. Untuk memberitahu kembali langkah-langkah dari membuat misangga. O, yang B-nya itu, to give earn information about how to make mango-nya. Untuk memberi sebuah informasi bagaimana cara untuk membuat misangga. Menurut Piana, di mana ini tujuannya? Yang B. Udailah. Yang B. Yang B ini, Yang B. To give an information about how to make a gift. Itu memberikan informasi bagaimana untuk membuat misangga. Jadi, Yang B. Yang B ini, Yang B ini, yang B ini, yang B ini, yang B ini. Karena ini memang peks yang bertujuan untuk memberi informasi kepada pembacanya. Sesuai dengan pohon, sesuai dengan tujuannya. Jadi, tujuannya kan tadi di sini untuk membuat misangga. A music reader, yaitu mohibur pembaca. A music reader, yaitu mohibur pembaca. Dan ini biasanya kan tidak mahal. A music reader, sesuai dengan tujuannya. Selain pengetah, resep-resep. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya tutorial-tutorial, tutorial itu termasuk juga ke dalam persidupan. Tutorial membuat sesuatu atau tutorial-tutorial apa biasanya, biasanya yang ada di TV atau di Youtube adalah tutorial-tutorial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau mau naik first, next, ini termasuk ke dalam dalam first, next, then, after, finally. Sebagai? Apanya sebagai? Sebagai. Sebagai apa? Step. 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 Tadi apa itu dari ibu? Step, step itu. Apa step tadi, Lang? Lang apa? Langkah. Langkah. Selanjutnya di langkah-langkah yang pertama dulu, selanjutnya, kemudian, setelah itu, yang terakhir, finally. Kita keluar dulu lah. Masuk lagi. 2, stay. Sudah, Pak. Keluar dulu. Masuk lagi lah. Masuk lagi soalnya. Terus waktunya lah. Terus waktunya lah. Dia kan menggunakan present tense. Yaitu kata kerja pertama. Sebelumnya kan sudah ibu ajar mengenai simple present tense. berarti kata kerjanya itu berbentuk pertama, tidak berubah dia. Kemudian, use imperative sentence. Itu menggunakan kata perintah di situ. Misalnya seperti tadi, jadi, buat, say, make, say, boil, cook, dan lainnya. Kemudian, ini temporal conjunction. Temporal conjunction tadi. Temporal conjunction. Itu, konjunksi temporal. Tahu lah maksudnya? First, then, next, after, death, and last. kemudian, itu, Sherly, dari sini ada yang ke depian pahamilah. Ada ke dengeran tadi, Teh. Apanya? Ada ke dengeran tadi, Teh. Tidak, tidak. Dari materi kita tadi, ada yang ke depian pahamilah. Ngerti. Ngerti. Kalau dari, kosa katanya masih ada yang kurang paham. Dari, di pocketnya, dari, dari bahasanya ini, ada yang, ada tahu, atau, ada paham, maksudnya. Tidak. Pertama, tadi ada goal, goal itu, agak tadi, geribu goal itu, yaitu, goal itu tujuan, artinya, untuk aim. Jadi, tujuannya itu, nah, kita bukan dulu, biasanya, untuk membuat text procedure, tentukan, misalkan, apa, anak yang bikin, anak membuat, tutorial apa, misalnya ada, tujuannya dulu. Misalnya, Tupian ingin memberi, tutorial, cara, cara, membuat nasi goreng, misalkan. Jadi, harus tentukan tujuannya baru. Jadi, ada judulnya. Kalau material, apa itu? Material tadi adalah, material itu sama loan ingredients, adalah yang biasanya dibungkus, itu ingredients-nya, biar, ingredients, apa itu yang, yang ada bahan-bahannya, jadi apa namanya, material, yaitu, ini materialnya, yang namanya, materialnya itu, material dari, material dari, ini, lenggo jus. Jadi, material itu adalah, nah, kelengkapan-kelengkapannya, jadi material itu bahan-bahan artinya. kalau step tadi adalah langkah, 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 kalau result, result, yaitu, result of sequence, hasil dari rangkaian, dari step. Result itu adalah, hasil. yang terakhir itu, hasilnya, hasilnya itu tadi, jadi, jadi, hasil dari goal yang, ingin dituju, goalnya, tujuannya, yang ingin dituju. langkah-langkahnya. Ini kalau di sekolah apa, sampai di mana materinya ini kadang? Dia ingat lagi. Masuk sudah lah? Masuk ya? Masuk sudah. Sudah masuk? Oke. Sudah masuk apa? Belum. Sudah. Sudah. Kalau single present tense, sudah kita belajar lho? Sudah. Jadi, menggunakan kata kerja keberapa, single present tense? Tiga. Oh, ketika present. Present. Terus. pertama, masih, kata kerjanya yang pertama, kalau kata kerja yang pertama itu kan berubah. Atau kata kerja dasarnya. Kemudian, use imperative sentence, yaitu menggunakan kata perintah di situ. Kalau menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu yang kayak apa gerang? Kalimat perintah itu yang untuk, menyuruh kita melakukan sesuatu. Kalimat perintah. Contohnya tadi. Nah, di sini menutupkan kalimat perintahnya yang mana. Kalimat perintahnya. tuangkan, yaitu kalimat perintah. Betakan. Masuk kalimat perintah. Kalau di sini, kalimat perintahnya yang mana aja? yaitu kalimat perintahnya yang pertama dulu. Pertama, till the mango and clean it. Iris, mangga, dan bersihkan. Nah, di mana kalau memperintahnya? Iris, mangga, dan bersihkan. Jadi yang peel. Ya lho. Peelnya. kemudian, clean. Lihat. Terus di kanan itu. Kalau yang di sini kan, memang nak kalimat perintahnya. Cut the mango into pieces, and put them into the good serve. yang mana yuk? Cut the mango. Potong manganya. Jadi beberapa irisan, and put them into the user. Dan letakkan mereka ke dalam user. User itu alatnya, alatnya lah untuk mau. Kalau kita biasanya tuh pakai blender. Jadi yang mana, kalimat perintahnya. In creative center sih. Iya. Seperti mango into pieces, and put them into the good serve. Yang pertama, ibu kasih tahu adalah, ini yang cut. Cut ini, potong. Mangganya. Kan kalimat perintahnya. Yang pertama, mana ada lagi kalimat perintahnya di sini. Selanjutnya. dan letakkan mereka ke dalam user. Jadi yang mana kalau ingat perintah? Letakkan mereka di freezer. Yang mana biasa Inggris gitu. Put them into the user. Nah, kalau ini, Bang. Saya biar kenalilah, kalimat perintahnya yang mana. Apakah yang ada. Dan put the water, ice, and sugar. yang mana ya, kalimat perintahnya. Yang mana, kalau biasa Indonesia itu, kemudian, letakkan air, es, dan gula. Itu letakkan artinya. Letakkan. jadi yang mana nih. Jadi. Jadi. Letakkan air di kira-kira dan api. Abis waktunya Asti Gua Asti Waktunya habis Oke kita akhiri dulu Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa